Sebanyak 20.871 kendaraan melintas di Tol Kayu Agung Palembang pada 7-8 Mei 2022 yang diprediksi sebagai puncak arus balik kelebaran 2022. Manager operasional PT. Waskita Serwijaya Tol Sabdo hari mengatakan sampai dengan Senin 9 Mei arus lalu lintas di Tol Kayu Agung Palembang masih ramai. Pada Senin 9 Mei lalin masih tinggi dengan perkiraan kendaraan yang melintas sebanyak 18.000 kendaraan. Tetapi sudah cenderung melandai dibandingkan hari Sabtu dan Minggu lalu. Lalu lintas kendaraan mulai ramai dari pagi hingga malam karena arus balik masih terjadi di mana pemerintah Jabodetabek memberlakukan work from home bagi aparatur sipil negara.